Pedang berbunga dendam jilid 15. Mendengar nona itu diajak bicara, diam-diam Pui Tiok gembira. Dia maju menghampiri lagi ke samping nona itu. Diam-diam dia pun sudah siap. Begitu pelayan itu sudah menerangkan di mana tempat Beng Cu ditawan, dia akan segera turun tangan menutup jalan darah pelayan itu. Setelah itu dia akan meminjam pakaiannya dan menyaru sebagai pelayan. Nona yang datang bersama engkau itu, dia berada, mendadak pelayan itu dengan kontan hendak menerangkan. Sudah tentu karena begitu mendadak, Pui Tiok sampai melongo. Tetapi alangkah kejutnya ketika tiba-tiba pelayan itu ulurkan tangan mencengkeram pergelangan tangan Pui Tiok. Kepandayan Pui Tiok tidak sembarangan. Tetapi karena dia tak menyangka pelayan itu akan menerkam pergelangan tangannya. Pui Tiok tertegun sehingga pergelangan tangannya kena dicengkeram. Setelah pergelangan tangannya dikuasai, sekalipun Pui Tiok memiliki kepandayan yang lebih tinggi lagi. Juga tak dapat berbuat apa-apa. Engkau, engkau mau apa teriak Pui Tiok. Pelayan itu tertawa, lebih dulu tanya kepada dirimu sendiri. Saat ini engkau sedang merencanakan apa? Pui Tiok terkesiap. Diam-diam dia mengeluh. Katanya, aku, aku tidak merencanakan apa-apa. Pelayan itu tertawa mengikik. Pui Kong Chu, keteranganmu itu merupakan penyangkalan. Apa yang engkau rencanakan dalam hatimu, tak lain ialah dengan care bagaimana engkau dapat menguasal aku, bukankah begitu? Merah muka Pui Tiok. Saat itu dia benar-benar tak dapat berkata lagi. Memang dia benar seperti yang dikatakan pelayan itu, sedang merencanakan hendak menguasai pelayan itu. Tetapi kalah dulu. Engkau tak dapat membantah lagi. Pelayan itu tertawa, tiba-tiba dilepaskan cengkeramannya dan menyurut mundur, melesat keluar. Di luar pintu dia kembali tertawa, beberapa jam lagi aku akan datang kemari. Pui Kong Chu, pada waktu itu ku harap engkau jangan punya angan dua yang tidak baik kepada aku. Habis berkata dia terus mengatupkan daun pintu. Sebenarnya Pui Tiok dapat mengejarnya tetapi dia tahu kalau di muka pintu terdapat dua orang penjaga. Jelas kedua penjaga itu bukan jago sembarangan. Setelah merenung beberapa saat, Pui Tiok kembali duduk. Dia benar-benar tak pernah menduga kalau bakal jatuh di tangan seorang gadis pelayan saja. Dia membayangkan peristiwa tadi. Menilik gerakannya, tentulah gadis pelayan itu memiliki kepandayan silat yang hebat. Kemungkinan tentu orang persilatan. Akhirnya Pui Tiok menarik kesimpulan, kalah dan menang itu sudah lumrah. Tak perlu dipikirkan lagi. Dia resah sekali. Sebentar duduk sebentar berdiri, mondar-mandir di dalam kamar. Beberapa saat kemudian dia terkejut lagi. Bahkan kali ini kejutnya bukan kepalang besarnya. Pada saat itu dia baru menyadari kalau selama mondar-mandir tadi dia hampir saja membentur seseorang. Aneh, betul-betul aneh sekali. Jelas yang berada dalam kamar itu hanya dia seorang diri tetapi mengapa sekarang telah bertambah dengan seorang lain lagi tanpa dia tahu. Dia mengangkat kepala dan tak ragu dua lagi. Dia melihat jelas bahwa di sebelah muka terdapat seorang yang tengah tegak berdiri. Mungkin tadi karena dia berjalan mondar-mandir dengan tundukan kepala, dia sampai tak mengetahui akan kedatangan orang itu. Pui Tiok terkesiap. Dia memandang dengan seksama siapa orang itu. Serentak jantungnya mendebur keras dan tubuhnya menjadi kaku. Ternyata yang berdiri di hadapannya itu seorang gadis yang cantik jelita. Dia bukan lain adalah Chohen Hang sendiri. Chohen Hang tertawa dingin, apakah luka pada kakinmu sudah baik? Mendengar suara itu seketika pulihlah kesadaran Pui Tiok. Perasaan dendam kebencian serempak meluap lagi. Secepat kilat digunakan dua buah jarinya untuk menutup dada gadis itu dengan jurus Hang Jip Ho Alwi atau kumbang menyusup kuntumbunga. Jurus itu memang khusus untuk menyerang pada jarak dekat. Waktu menyerang tangan menjulur lurus tetapi si kulengan ditekuk sehingga kalau perlu mudah ditarik. Dan lagi Pui Tiok bergerak dengan cepat sekali. Menilik jaraknya terpisah setengah meter, dia percaya tentu akan berhasil. Dan memang dia berhasil. Chohen Hang terkesiap melihat serangan tak terduga itu. Tetapi gadis itu tidak membuat suatu reaksi apa-apa dan seolah membiarkan dadanya ditutup. Pui Tiok terkejut girang. Dia tak menyangka kalau begitu mudah dia akan dapat menguasai Chohen Hang. Sekali Chohen Hang dapat dikuasai, tentu dia dan Beng Cu akan dapat lepas dari tempat itu. Tetapi Pui Tiok terlalu dini bergembira. Kret ketika kedua jarinya menusuk dada Chohen Hang, dia rasakan seperti membentur gumpalan kapas yang lunak dan tak bertenaga sama sekali. Tenaga dalam yang dipusatkan pada ujung jarinya itu sama sekali tak dapat memancar. Bahkan malah rasanya seperti balik kembali. Pui Tiok kaget sekali kalau tenaga dalam pada ujung jarinya itu sampai mengalir balik ke lengannya lagi, itu berbahaya sekali. Kalau teledak mengalami nasib Chohawe Ejipmo, aliran darah tersesat, tentu akan menderita luka dalam yang parah. Pui Tiok bingung sekali. Dia menarik nafas dan cepat menarik mudur lengannya. Sungguh masih untung dia cepat-cepat dapat mengetahui bahaya dan menarik tangannya. Apakah sekarang engkau sudah tahu Chohen Hang tertawa dingin? Pui Tiok tak menjawab melainkan mengertek gigi. Seharusnya engkau tahu, kata Chohen Hang. Pula, kalau dibanding dengan aku, kepandayanmu itu masih terlalu jauh. Para Chiang Bun dan Pangcu dunia persilatan, begitu melihat aku tentu gopoh berlutut memberi hormat. Mengapa engkau malah berani menyerang aku? Saat itu kejut Pui Tiok sukar dilukiskan serangannya tadi ditujukan pada jalan darah Hoa Kehiyat. Sebuah jalan darah yang fatal. Pada umumnya, sekalipun tokoh yang berkepandayan tinggi tetap sukar untuk melindungi ketiga jalan darah Hoa Kehiyat itu. Tetapi tadi Pui Tiok terang telah menutup jalan darah Hoa Kehiyat di dada Chohen Hang. Tetapi toh hasilnya bukan saja nihil, pun malah dada Chohen Hang dapat mengalirkan tenaga tolakan yang dapat mengembalikan tenaga dalam pada ujung jari Pui Tiok. Dari peristiwa itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kepandayan Chohen Hang saat ini memang bukan olah-olah hebatnya. Apabila rasa kejut Pui Tiok mencapai puncak, pun dendam kebenciannya terhadap nona itu juga meluap sampai ke puncak juga. Meta pemuda itu seperti memancar api. Dia tertawa dingin. Kepandayanmu semakin tinggi, ibarat kalajengking berbisa yang ditambah dengan ekor beracun. Makin membuat orang muak, serunya. Wajah Chohen Hang agak berubah tetapi dia tetap berusaha untuk berserlu wajah, tegurnya. Aku hendak bertanya sepatah lagi kepadamu. Engkau mau atau tidak berlutut di hadapanku, lekas bilang. Mendengar Chohen Hang mengulan, hal itu lagi, jantung Pui Tiok berdebar keras. Beberapa hari yang lalu adalah karena menolak berlutut di hadapan Chohen Hang maka dia sampai menderita tulang kakinya patah. Sekarang walaupun sudah sembuh tetapi baru tiga hari. Dia masih ingat rasanya derita sakit dari kedua kakinya yang patah itu. Kalau dia harus menderita, seperti itu lagi, ah rasanya dia tentu tak tahan. Lalu bagaimana? Apakah dia harus turut perintah Chohen Hang untuk berlutut? Engkau mau berlutut atau tidak? Tiba-tiba Chohen Hang berseru lagi dengan seram. Pui Tiok tetap berdiri tegak tadi dia memang masih menimang-nimang bagaimana akan menghadapi tekanan itu. Tetapi ketika Chohen Hang mengulang pertanyaannya lagi entah bagaimana karena menyadari bahwa bahaya sudah mengancam di depan. Meta, Pui Tiok malah tidak memikir apa-apa lagi. Dia berdiri tegak, memandang terus ke muka. Chohen Hang tertawa dingin. Setiap gelombang tawanya seperti palu godam yang menghantam hati Pui Tiok sehingga tubuh pemuda itu berguncang-guncang. Engkau takut, bukan? Asal engkau mau berlutut, aku pun takkan menyusahkan engkau. Kata-kata Chohen Hang itu sudah bernada lunak. Dan walaupun hatinya kacau tetapi Pui Tiok dapat mendengarnya. Sudah tentu Pui Tiok tak percaya bahwa asal dia mau berlutut, Chohen Hang lalu akan menghimpaskan semua ganjelan dan dendam yang lampau. Dia hanya menduga bahwa Chohen Hang untuk sementara waktu takkan mengganggunya. Justeru disinilah letak persoalannya. Sekarang memang takkan mengganggu, tetapi di kemudian hari bagaimana? Tindakan menyerah pada Chohen Hang tak boleh mulai dilakukan. Begitu mulai menyerah, kelak tentu tak mungkin dapat melawannya. Jika menyerah, lama-kelamaan tentu menjadi kebiasaan akibatnya dia akan kehilangan rasa malu. Membayangkan hal itu tubuh Pui Tiok menggigil tetapi bukan karena ketakutan melainkan karena terkejut tiba pada kesimpulan tadi. Dia tidak takut kepada Chohen Hang melainkan takut karena memiliki pikiran hendak menyerah tadi. Dan setelah diguncang kesadaran yang mengejutkan itu, tubuhnya serentak meregang tegak. Hatinya tidak takut lagi. Dia berseru dingin, engkau yang mulai lunak. Tetapi ketahuilah, kalau hendak suruh aku berlutut di hadapanmu, jangan engkau mimpi. Dengan tegas dan tandas, Pui Tiok mengucapkan sepatah demi sepatah pernyataan itu. Wajah Chohen Hang tampak berubah-ubah. Sebentar merah sebentar pucat. Beberapa saat kemudian baru pelahan-lahan tenang kembali. Apa begitu, serunya? Ya, Pui Tiok menarik nafas. Baik, kata Chohen Hang, anggap saja engkau ini memang keras kepala. Tetapi betapapun keras tulang kepalamu dikhawatirkan takkan mampu menerima hantamanku. Hati Pui Tiok mengeluh tetapi dia tetap mengatup bibir erat dan tak mau menyaut. Dia tahu kalau kali ini Chohen Hang hendak turun tangan tentu akan dengan kera yang sadis sekali. Tetapi Pui Tiok sudah membulatkan tekat. Dia tak mau menghindar dan tak mau balas menyerang. Dia tahu diri. Kepandainya sekarang kalah jauh sekali dengan Chohen Hang. Percuma saja dia melawan atau mau melarikan diri. Akibatnya malah akan menambah penderitaan belaka. Maka dia pun tetap tegak berdiri seperti patung. Tiba-tiba Chohen Hang menyurut mundur selangkah dan terus rayunkan kaki kanannya ke betis Pui Tiok. Tendangan itu terlampau cepat sekali. Sehingga Pui Tiok tak sempat menghindar lagi, buk. Tulang betis yang baru saja sembuh, patah lagi, makanya sungguh tak terperikan sekali. Dan Pui Tiok pun tak sanggup berdiri lagi. Dia jatuh ke tanah. Keringat bercucuran dari dahinya mengangkat ke muka, dilihatnya Chohen Hang tengah tertawa mengejeknya tiba-tiba Pui Tiok tertawa gelak-gelak. Nadanya rawan sekali. Setelah tertawa, dia berseru, Engkau hendak memaksa aku berlutut, hektometer, itu hanya mimpi saja, hanya ber. Belum sampai dia menyelesaikan kata-katanya, Chohen Hang sudah menginjak betis Pui Tiok. Krek, 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 kaki Chohen Hang digerak-gerakan untuk mengilas sehingga tulang betis pemuda itu seperti berantakan. Pui Tiok tak dapat mengatakan dengan kata-kata betapa derita kesakitan yang dialaminya saat itu. Bagaimana rasanya Chohen Hang tertawa keras? Tetapi Pui Tiok tak dapat menjawab. Dia rasakan pandang matanya gelap dan tubuh terasa melayang. Pada lain saat dia pingsan. Entah berselang berapa lama dia baru pelahan-lahan memiliki perasaan. Pertama yang dirasakan, kedua betisnya seperti digorok oleh gergaji yang tajam sekali. Bahkan dia seperti mendengar bunyi tulang betisnya yang tengah digergaji itu. Begitu keras rasa sakit itu sehingga dia hampir pingsan lagi. Dia hendak menggeliat bangun tetapi tak mampu. Bahkan, hendak membuka mati saja rasanya sukar karena apa yang dihadapannya hanya gelap semua. Dia pernah mendengar cerita orang tentang siksaan yang diadakan di neraka. Adakah keadaannya saat itu tidak seperti di neraka saja? Berselang beberapa waktu kemudian dia baru dapat menangkap pembicaraan orang. Pertama yang didengarnya ialah suara seorang tua. Bicaranya amat tegang menandakan kalau sedang marah. Sian Chu katanya, Baru saja tulang betisnya ku sambung mengapa engkau patahkan lagi? Benar, terdengar suara Cho Hen Hong, engkau sambung lagi saja. Saat itu baru Pui Tiok tahu kalau orang tua itu adalah Tabib Han Siang Seng. Dan tahu pula ia lebih jelas betapa ganasnya Cho Hen Hong itu. Sian Chu, kata Han Siang Seng, Kali ini aku mau melakukan tetapi lain kali, tidak. Engkau berani membangkang perintahku teriak Cho Hen Hong marah. Ah, mana aku si tua ini berani membangkang kata Han Siang Seng, Tetapi kalau tulang betisnya patah untuk yang ketiga kalinya lagi, Sekalipun Tai Lo Sin Sian turun ke bumi, tak mungkin juga dapat menyambungnya lagi. Sian Chu, ini bukan berarti aku berani membangkang perintah. Cho Hen Hong tertawa mengikik, Ah tak apa. Engkau sambung dulu tulangnya, nanti aku dapat memikirkan sendiri. Mendengar keterangan Han Siang Seng tadi, Pui Tiok juga terkejut. Dia hendak berteriak tetapi tak dapat bersuara lewat sepeminum teh lamanya, Dia rasakan kedua betisnya nyaman rasanya, Rasa sakit hilang seketika. Tetapi hilangnya sakit di betis bukan berarti hilangnya sakit dalam hati Pui Tiok. Dia menyadari sekalipun sembuh tetapi kemungkinan besar tentu masih akan terancam lagi. Begitu kakinya sembuh, Cho Hen Hong tentu akan datang lagi untuk menyuruhnya berlutut. Pada waktu itu hanya ada dua pilihan. Kalau dia mau berlutut, Dia akan bebas dari siksa tetapi kalau dia menolak, Tentulah betisnya akan diremuk lagi. Dan kalau sampai diremuk lagi, Kali itu tak mungkin dapat disambung lagi. Dia pasti akan cacat seumur hidup. Membayangkan hal itu mengigelah Pui Tiok. Tiba-tiba saat itu dia rasakan ada orang menampar dadanya agak keras sehingga dia hampir melonjak bangun. Tetapi cepat tubuhnya ditekan orang itu, Sehingga dia tak dapat berkutik. Jangan bergerak terdengar suara Han Xiang Seng, Kalau bergerak tulangmu tentu bengkok. Kalau sekarang ketakutan mengapa semula mengunjuk kegagahan? Hendak memamerkan gengsi berapakah harganya gengsi itu satu katinya. Pui Tiok paksakan diri untuk membuka mata. Tampak kedua tangan, Han Xiang Seng sedang mengelus-elus kedua betisnya yang membengkak besar. Melihat itu ngeri sendiri Pui Tiok. Tiba-tiba dia teringat dahulu pada waktu Pohokau merayakan hari jadi yang ketiga, Han Xiang Seng pernah ke Pohokania. Kalau sekarang dia minta tolong kepadanya, rasanya orang tentu takkan menampik. Baru dia hendak membuka mulut tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Bahwa suasana dalam dunia persilatan masa itu sudah banyak berubah. Ting Tai Ging salah seorang contoh. Dia adalah sahabat baik dari ayahnya tetapi Toh Tega hendak menjual dirinya kepada Cho Hen Hong. Tidakkah bukan mustahil kalau Han Xiang Seng juga akan bersikap begitu kepadanya nanti? Tetapi setelah direnungkan bolak-balik, kalau tidak kepada Han Xiang rasanya tiada lain, orang lagi yang dapat membantu kesulitannya saat itu karena tiada lain pilihan, akhirnya, ia memberanikan diri untuk berkata, Han Lociampu tolonglah aku. Bukankah aku sedang menolong musahut tabib itu dengan nada dingin? Pui Tiok tersenyum getir. Bukan begitu yang kumaksudkan. Aku hendak mohon bantuan Lociampu untuk meloloskan diri dari tempat ini. Han Xiang Seng mendengus dan wajahnya berubah tak sedap dipandang. Dia tak menyahut, bahkan tak mau memandang pemuda itu. Pui Tiok tahu bahwa untuk meminta pertolongan Han Xiang Seng memang tak banyak harapannya. Tetapi karena tiada lain jalan lagi, apa boleh buat dia terpaksa membuka mulut juga? Sikap dan sambutan Han Xiang Seng benar-benar membuatnya terhina. Penderitaan batin dan rasa kesakitan luar biasa pada kedua betisnya telah menyebabkan dia rubuh dan pejengsan. Waktu yang kedua kalinya dia tersadar, ternyata suasana dalam ruang itu sunyi senyap tiada barang seorang pun jua. Ketika membuka matu, ia melihat kedua betisnya yang bengkak besar sudah hilang dan rasa sakitnya pun hilang. Tetapi tepat pada saat dia hendak memejamkan matu, tiba-tiba dia melihat di permukaan meja terdapat sebuah lukisan kepala anak panah. Kepala anak panah itu digurat dengan kuku tidak berapa dalam. Tetapi dapat menggunakan kuku untuk menggurat lukisan pada meja jelas menandakan kalau kepandayan orang itu bukan main hebatnya. Ujung kepala anak panah itu lurus mengarah kepada satu-satunya jendela yang berada dalam kamar itu. Tadi ketika melongok dari jendela itu, Pui Tiok mendapatkan bahwa di luar jendela dijaga oleh seorang perempuan tua yang aneh. Melihat tanda lukisan anak panah itu, Timbul dua buah pertanyaan dalam benak Pui Tiok. Pertama, siapakah yang membuat lukisan itu? Kedua, apa arti lukisan anak panah itu? Pertanyaan pertama agaknya tak sukar dijawab sejak Hans Yang Seng keluar dari kamar itu tak ada. Lain orang lagi yang masuk. Dengan begitu jelas kalau Hans Yang Seng yang membuatnya. Pertanyaan kedua, lebih sukar dijawab. Ujung lukisan anak panah itu menuju ke arah jendela apa artinya? Apakah Hans Yang Seng memberi isyarat agar dia melarikan diri dari jendela itu? Tetapi ah, tak mungkin. Seharusnya Hans Yang Seng tahu kalau di luar jendela dijaga seorang nenek aneh. Lalu apa maksudnya gambar itu? Sampai lama Pui Tiok memeras otak untuk memecahkan teka-teki itu tetapi tak dapat menemukan jejaknya. Pikirannya rutak keruan dan karena lelah, hampir saja terlena tidur. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara Hans Yang Seng dari luar jendela. Seketika bangunlah semangatnya. Buru-buru dia mencurahkan perhatian. Piklo Pohcu, sudah lama tak berjumpa. Apa tubuhmu masih kokoh seru Hans Yang Seng? Pertanyaan itu jelas ditujukan pada si nenek. Terdengar nenek itu menjawab dengan nada yang aneh, masih lumayan. Tulang belulangku masih belum lapuk, tak perlu merepotkan engkau. Hans Yang Seng berkata kering, Piklo Pohcu, beberapa tahun yang lalu ku dengar engkau berkeliling keempat penjuru untuk mencari murid pengaris. Apakah sampai sekarang engkau masih belum mendapatkan orang yang sesuai dengan pilihanmu? Mendengar itu Pui Tiok berdebar keras. Saat itu sudah tahu siapakah nenek itu. Diam-diam dia bersyukur karena tadi tidak gegabah loncat keluar dari jendela. Ternyata nenek yang jaga di luar jendela itu adalah Hang Chiu Poh, nenek Bangao Merah, Pikun. Di daerah Biau terdapat tiga tokoh sakti Kim Kong Sian Chow yang tinggal di puncak gunung Kim Ting San di KWI Chiu. Kedua, BW Hoa Chong. Dan ketiga adalah nenek Ang Chiu Poh. Ketiga Tukoh itu masing-masing mempunyai kepandayan istimewa sendiri. Ilmu silat mereka alirannya dengan ilmu silat di Tiong Goan. Konon kabarnya nenek Ang Chiu Poh itu berwata angkul sombong. Mengapa nenek itu berada di situ dan mau diperintah Chow Hen Hang untuk menjaga di luar jendela, Pui Tio Kheran? Apa engkau kira mudah jadi pewarisku seru nenek Ang Chiu Poh? Hektometer, hektometer, harus bernyali besar, harus berani. Bernyali besar memang mudah tetapi berani itu yang susah. Hans Yang Seng tertawa, benar nyali entah berapa harganya satu karti. Rasanya sudah lama orang membuangnya. Suara tabib itu makin lama makin jauh. Jelas tentu sambil berkata itu dia sudah meninggalkan tempat itu. Tetapi tergugahlah hati Pui Tio ketika mendengar kata-kata Hans Yang Seng yang aneh tadi. Tiba-tiba dia membuka pikirannya. Lukisan anak panah di meja adalah Hans Yang Seng yang membuat. Dan kata-kata Hans Yang Seng tadi tentu bukan tak ada maksudnya. Hans Yang Seng hendak menunjukkan sebuah jalan. Dia hendak memberitahu bahwa hanya apabila Pui Tio mau menjadi murid nenek Ang Chiu Poh, barulah ada harapan dapat lolos dari tempat situ. Walaupun sudah dapat menebak apa maksud Hans Yang Seng tetapi hati Pui Tio masih berdebar dua. Mungkinkah petunjuk Hans Yang Seng dapat terlaksana dengan berhasil? Pertama dia adalah putra dari Poholoko Ai. Kemasyuran nama ayahnya tak kalah dengan nenek Ang Chiu Poh. Kalau memang ayahnya yang memerintahkan supaya dia berguru pada Ang Chiu Poh, sudah tentu lain persoalannya. Tetapi sekarang bukan begitu. Adalah karena dalam bahaya dan memerlukan pertolongan maka dia akan berguru pada Ang Chiu Poh. Apakah hal itu tidak akan menjatuhkan nama harum dari ayahnya? Kedua, taruh kata dia mau menjadi murid Ang Chiu Poh tetapi apakah nenek itu mau menerimanya? Kembali pikiran Pui Tio kalut. Beberapa saat kemudian dia teridur. Ketika bangun, saat itu tepat tiba waktunya Hans Yang Seng akan memeriksa lukanya lagi. Tetapi walaupun Pui Tio menatap dengan pandang terima kasih, tabib itu tetap tak mengacuhkannya. Habis mengobati, terus ngeloyor pergi. Waktu hendak keluar, dia sengaja mengusap permukaan meja. Waktu Pui Tio memandang ke meja, ternyata lukisan anak panah itu sudah lenyap. Pui Tio seorang cerdik. Sudah tentu dia tahu kalau Hans Yang Seng takut hal itu diketahui orang. Apabila hal itu sampai diketahui Choh Hen Hong, Hans Yang Seng dapat menyangkal kalau dia yang memberi petunjuk. Dan hal itu memang suatu kenyataan. Tak pernah tabib itu mengucap sepatah kata untuk memberi petunjuk pada Pui Tio agar berguru pada Ang Chiu Po. Demikian dua hari kemudian, tiap hari Hans Yang Seng datang memeriksa dan mengobati sampai dua kali. Waktu tiba pada hari kedua saat petang hari, Pui Tio rasakan kedua betisnya sudah sembuh sama sekali. Tetapi Hans Yang Seng tetap membalut dengan kain putih. Setelah Hans Yang Seng pergi, Pui Tio lalu membuka kain pembalut itu. Dia lalu coba berdiri. Ternyata dia sudah sembuh betul. Dia berjalan dua langkah dan melonjak-lonjak ternyata tidak merasa sakit. Pui Tio menyadari bahwa tindakan Hans Yang Seng untuk tetap membalut betisnya yang sudah sembuh. Jelas Hans Yang Seng itu memang sengaja berbuat begitu, agar Pui Tio mempunyai kesempatan pada malam itu berbicara dengan Nenek Ang Chiu Po. Dan pada malam itu Nenek Ang Chiu Po dapat membawanya lari. Choh Hen Hang tidak bodoh. Esok pagi dia datang akan bertanya kepada Hans Yang Seng bagaimana luka Pui Tio. Pada waktu itu Hans Yang Seng akan menjawab kalau Pui Tio masih sakit dan dia bebas dari tanggung jawab atas larinya Pui Tio. Mernungkan hal itu Pui Tio tak mau bersangsi lagi. Dia akan mencobanya. Maka dia maju ke muka jendela dan membukanya. Nenek Ang Chiu Po berada 4-5 meter di luar jendela. Jelas Nenek itu tentu mendengar kalau jendela dibuka tetapi nyatanya Nenek itu masih tetap duduk membelakangi jendela, diam tak bergerak. Hanya burung aneh yang kepalanya berwarna merah darah dan hingga pada bahunya, berpaling kepala dan mengeluarkan bunyi mengukuk yang seram kepada Pui Tio. Berapa kali Pui Tio hendah membuka mulut menyapa Nenek itu tetapi rasanya sukar mulut diperintah bersuara. Memang seorang anak muda seperti dia dapat dimaklumi kalau gengsinya terlalu besar. Sejak kecil sebagai putra dari Poholokoe dia hidup di tengah dua puluhan jago-jago sakti yang bernaung dalam perkumpulan Poholokau. Tak seorang pun yang berani membantah perintahnya. Dia biasa memberi perintah. Maka sekarang dalam saat yang yang berbahaya seperti saat itu, suruh dia membuka mulut minta tolong orang, memang berat baginya. Karena gagal untuk membuka suara, akhirnya dia menghela nafas. Tiba-tiba terdengar Nenek Ang Ciu Poh berseru dingin, mau melarikan diri dari tempat penjagaanku, jangan harap mampu. Jangan cari penyakit kalau masih ingin hidup. Bingung, marah ditambah mendongkol menyebabkan Pui Tiok tegakan kepala, bulatkan tekat. Tak dapat melarikan diri tak apa, toh hanya mati tetapi asal mati dengan gembira sahutnya. Begitu selesai mengucap, Pui Tiok merasa menyesal. Dia bermaksud hendak berguru pada Nenek Ang Ciu Poh. Mengapa dia berani membantah kata-kata Nenek itu? Tetapi cepat dia menghapus rasa sesalnya itu. Dalam hati kecilnya dia benar-benar tak dapat melakukan tindakan untuk meminta tolong pada Nenek itu. Dia merasa hina. Kalau toh sama-sama menderita hina, mengapa dia tak mau berlutut di depan Ciu Han Hang saja? Bukankah dengan berbuat begitu dia akan bebas dari siksaan? Tengah dia termenung, tiba-tiba Nenek itu berbangkit dan berputar tubuh. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam memandangnya dan kemudian berkata dengan nada sedingin es, Engkau-engkau tidak takut mati. Benar tidak takut atau hanya jual kegarangan saja? Pui Tiok tertawa mengekeh, aku ini manusia. Tak ada manusia yang tak takut mati. Tetapi takut mati pun akhirnya juga akan mati. Karena itu mengapa harus takut mati? Sinar matu Nenek itu makin mencorong. Sekonyong-konyong Pui Tiok melihat segulung bayangan merah melayang ke pintu dengan mengaburkan gelombang tenaga yang amat kuat sehingga Pui Tiok yang berada di jendela terlanda tenaga kuat itu dan terpental mundur sampai tiga-empat langkah. Pui Tiok tak sempat menduga apa yang dilakukan Nenek itu karena gerakannya terlampau cepat. Dan sebelum Pui Tiok sempat membuka mulut, Nenek Ang Ciu Poh sudah tiba di muka pintu. Dia mendengar pintu ditarik dan tampak tangan Nenek Ang Ciu Poh menutup ke kanan dan ke kiri. Wut, wut, terdengar dua buah suara mendesing ke sebelah kanan dan kiri dan pada lain saat tubuh Nenek itu melesat keluar lalu masuk lagi, dengan menyeret tubuh kedua penjaga pintu. Ketika Pui Tiok memandang ke arah kedua penjaga itu, kejutnya bukan main. Biji metode dari kedua penjaga itu berlepotan darah karena pecah ditutup jari Nenek Ang Ciu Poh. Pada saat Pui Tiok tertegun, terdengar Nenek itu berseru kepadanya. Nadanya parau seperti suara orang tua, lekas engkau ganti mengenakan pakaian mereka dan bawa lencana kimpei mereka untuk keluar dari sini. Hati-hati, begitu sudah berada di luar, larilah ke sebelah selatan sampai tujuli. Di sana nanti engkau tunggu aku sampai datang, jangan pergi. Waktu memberi peringatan agar Pui Tiok lari ke arah selatan ternyata tangan Nenek itu menggurat huruf, koma utara, di meja. Pui Tiok mengangguk. Dia tahu apa maksud Nenek itu, katanya, baik, terima kasih atas pertolongan Ceng Telo Ciampul. Sambil berkata dia sudah melucuti pakaian salah seorang penjaga. Sementara itu Nenek Ang Ciu Poh pun sudah melesat keluar dan menutup pintu lagi. Pui Tiok merasa tegang akan tindakan Nenek Ang Ciu Poh dalam usahanya untuk menolong dirinya. Kedua penjaga telah dihancurkan biji matanya agar. Jangan tahu siapa yang menolong Pui Tiok. Mengapa Nenek Ang Ciu Poh tidak membunuh saja kedua penjaga itu adalah agar mereka nanti dapat menjadi saksi hidup yang akan menerangkan kepada Coh Hen Kong bahwa yang menolong Pui Tiok itu seorang kakek tua dan bukan Nenek Ang Ciu Poh. Nenek Ang Ciu Poh memang sengaja merubah suaranya seperti suara seorang kakek tua. Dan Pui Tiok pun dapat menanggapi dengan menyebutnya sebagai Ceng Telo Ciampul. Dengan membawa nama Ceng T, Pui Tiok memang sengaja hendak menggertak Coh Hen Hong. Kalau Coh Hen Hong tahu yang turun tangan itu Ceng T, tentulah Coh Hen Hong akan ketakutan dan kemungkinan tentu dia segera bergerak. Beberapa saat dia tiba di halaman besar di tengah gedung itu. Di tengah halaman itu didirikan 17 Tugu Marmar. Setiap Tugu terdapat ukiran huruf yang besar. Ternyata Tugu Dua itu merupakan Tugu nama dari ke-17 perkumpulan di perairan Hang Ho. Segera saja Pui Tiok tahu bahwa tempat itu merupakan pusat dari Cap Jipang. Karena ke-17 perkumpulan itu sama-sama berpusat di tempat itu maka anak buah mereka pun dapat bebas masuk keluar di situ. Karena ke-17 perkumpulan itu tersebar di seluruh perairan Bengawan Hang Ho, ada yang di wilayah Kamsok di wilayah Ceng Hei, ada pula yang di Soateng dan lain dua yang satu sama lain terpisah jauh sampai ribuan li, maka mereka tak saling kenal-mengenal. Dengan hati lapang, Pui Tiok lanjutkan langkah keluar. Sekalipun sudah menganalisa situasinya aman karena tak mungkin orang akan dapat mengenalnya. Namun lama sih Jerry membayangkan bagaimana akibatnya kalau sampai kepergok dan ketawan. Setelah keluar dari markas Cap Jipang, dia baru dapat menghela nafas longgar. Dia membiluk sebuah tikungan dan setelah beberapa kali melintas jalan, dia sudah tak nampak markas besar Cap Jipang lagi. Entah bagaimana, karena diluap rasa tegang, dia sampai gemetar. Cepat dia menuju ke utara. Tak berapa, lama dia keluar dari pintu utara kota Cilemsia. Setelah berjalan tahun 2010 Hanli, dia baru lambatkan langkah. Di situ terdapat sebuah hutan besar dan dia pun segera masuk. Mencari tempat yang sunyi dia beristirahat terbahkan diri. Saat itu dia sudah keluar dari sarang harimau. Tetapi hatinya tetap risah memikirkan keselamatan Kuan Beng Cu. Dia benar-benar tak tahu bagaimana keadaan Nona itu. Dan dia sama sekali tak berdaya untuk menyelidikinya. Di samping itu dia masih bimbang. Apakah dia harus menunggu kedatangan Nenek Ang Chiu Poh atau tidak? Soal itu memang berat dia tahu Nenek itu bukan tokoh putih. Kalau dia sampai menjadi muridnya, bukankah dia akan terlibat dalam kesulitan besar? Waktu masih disekap dalam markas Cap Jepang, dia hendak minta pertolongan Nenek Ang Chiu Poh tetapi dia takut Nenek itu menolak. Sekarang setelah dia berhasil keluar dari mulut harimau, dia bimbang. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, akhirnya dia meutuskan untuk tidak menunggu Nenek Ang Chiu Poh dan lebih baik lekas-lekas tinggalkan tempat itu. Sudah tentu dia tak tega kepada Kuhan Beng Chiu tetapi dalam keadaan seperti saat itu, dia benar-benar tak berdaya sama sekali. Untung saja pada waktu hendak meloloskan diri tadi, dia telah mengatur siasat yang cerdik ialah dengan membawa-bawa nama Cheng Teh. Dia menyebut kalau Cheng Teh yang menolongnya. Dengan begitu tentulah Chohen Hang akan terkejut dan tak berani gegabah mengganggu jiwa Beng Chiu. Begitulah dia segera keluar dari hutan. Tiba-tiba dia mendengar bunyi berderak-derak dari roda kereta. Seorang penjual sedang mendorong gerobak yang beroda satu gerobak berisi macam-macam barang dagangan. Uh, kalau aku tukar pakaian dengan dia, tentu takkan dikenal orang lagi. Tiba-tiba dia mendapat pikiran. Dia segera menyongsong penjual itu. Penjual hentikan gerobaknya dan katanya, Chuan hendak membeli apa? Pui Tiok merabak kantong dan masih ada sekeping emas. Dia tertawa, Saudara, aku hendak berunding dengan engkau. Aku mau beli semua barang daganganmu. Apakah Chuan bergurau penjual itu miringkan kepala? Pui Tiok mengeluarkan emas, bukan bergurau. Aku pun juga akan membeli pakaian yang engkau pakai itu. Lihatlah, keping emas itu tak kurang dari tiga tel beratnya. Engkau dapat membelikan beberapa. Bau sawah dan tak usah mendorong gerobak lagi. Engkau akan hidup senang, bukan? Di luar dugaan penjual itu gelengkan kepala, Chuan jangan mentertawai aku. Aku hanya seorang penjual yang akan buru-buru pergi ke celam untuk menjual barang daganganku. Habis berkata penjual itu terus mendorong gerobaknya lagi. Pui Tiok mendongkol tetapi geli juga. Setelah melihat di sekeliling tempat itu tak ada orang lain lagi, cepat dia mengayunkan tangan menutup pinggang belakang penjual itu. Sebetulnya Pui Tiok tak mau mencelakai penjual yang sikapnya seperti orang tolol itu. Maka dia pun tak mau menutup keras dua. Pikirnya sekali tutup orang itu tentu roboh. Tetapi dalam beberapa hari ini memang banyak sekali Pui Tiok bertemu dengan beberapa hal yang aneh dan tak bersangka-sangkanya. Dia menutup dengan cepat tetapi penjual itu pun tak kalah cepatnya berputar tubuh, menghindari. Chuan, serunya tertawa, engkau baru saja lepas dari mulut hari mau mengapa engkau hendak mencelakai orang. Pui Tiok tertegun kaget. Sesaat dia terlongong-longong tak tahu apa yang akan dilakukan. Penjual itu tertawa, engkau hendak menyatu jadi diriku dan tak mau menunggu orang di sini? Engkau masih muda, mengapa engkau baru tak suka tak pegang janji? Pui Tiok makin terpaku seperti patung penjual itu bukan orang tolol, bahkan mengetahui peristiwa yang telah dialaminya. Penjual itu sejenak kicupkan matel lulurkan tangan mengambil kepingan emas dari tangan Pui Tiok. Sekali mengatupkan kedua jarinya, kepingan emas itu putus jadi dua. Yang satu dikembalikan kepada Pui Tiok dan yang sepotong dikantongi sendiri. Pui Tiok hanya dapat mengeluh dalam hati. Dengan mempertunjukkan kepandayan yang hebat itu, jelas kalau kepandayan penjual itu lebih tinggi dari Pui Tiok dan memberi kesan kepada anak muda itu bahwa dia telah salah lihat. Berkata pula penjual itu, orang mempunyai watak licin memang boleh dua saja. Tetapi caramu itu terlalu sekali kalau ketahuan To'a Ciku, tentu dia tak suka. Kulihat engkau ini berbakat dan manusia yang terlalu licik. Oleh karena itu aku pun mau menutupi engkau kali ini. Tetapi engkau sendiri harus hati-hati sedikit. To'a Ciku bukan orang yang mudah dipermainkan. Pui Tiok terkejut dan berseru terbata-bata engkau, apakah saudara dari Ang Ciu Poh yang digelari orang sebagai Itjit Sampian Cian Bin Sinkun? Itjit Sampian artinya sehari berubah tiga kali. Dan Cian Bin Longkun artinya pria seribu muka. Penjual itu tertawa gelak-gelak, engkau cukup punya mata. Rupanya engkau tak mau berpikir kalau To'a Ciku suruh engkau menunggu di sini, bagaimana mungkin gak akan melepaskan engkau lolos? Hektometer, jangan hanya memperhitungkan dirimu sendiri saja. Tak ada lain hal yang dapat dilakukan Pui Tiok kecuali hanya tertawa meringis. Kalau begitu, engkau, engkau sengaja datang untuk mengawasi aku? Boleh dikata begitu, kata Cian Bin Longkun. Bagaimana engkau, engkau tahu? Cian Bin Longkun tertawa lalu membuka sebuah rantang dalam gerobaknya. Berek, berek, terdengar seekor burung aneh berkelebekan dan seekor burung yang berkepala merah, memerosok keluar dari rantang itu. Jelas tanya Cian Bin Longkun seraya menutup lagi rantang itu. Ya, jelas, Pui Tiok mengangguk. Waktu Pui Tiok pergi, nenek Ang Ciu Poh pun melepaskan burungnya untuk memberi kabar kepada Cian Bin Longkun. Itulah sebabnya maka Cian Bin Longkun dapat datang ke situ. Pui Tiok hanya meringis saja. Cian Bin Longkun mendorong gerobaknya melanjutkan langkah. Sambil berjalan dia berkata, tunggu saja di sini, aku masih ada urusan, tak dapat menjagamu. Tak peduli sampai berapa hari, engkau harus menunggu sampai Toa Ciku datang. Masih muda jangan suka bercara menkla-menkla. Begitu kata-katanya selesai, orangnya pun sudah berada enam sampai tujuh tombak jauhnya. Pui Tiok memandang bayangan orang itu. Jika tidak mengalami sendiri pasti dia tak percaya bahwa penjual itu adalah Cian Bin Longkun, seorang tokoh persilatan yang berkepandaian sakti dan memiliki kepandaian merobah muka dalam sehari tiga macam. Tak berapa lama Cian Bin Longkun telah lenyap dari pandang matah, tetapi Pui Tiok masih tetap tak berani meninggalkan hutan itu. Dia takut Cian Bin Longkun tidak pergi sungguh melainkan melingkar jalan dan diam-diam mengawasi gerak-geriknya. Diam-diam Pui Tiok pun telah mendapat keputusan yang mantap. Apabila Nenek Ang Ciu Poh tidak muncul, itu lebih baik. Tetapi andai kata Nenek itu sungguh datang, dia hendak minta tolong Nenek itu supaya membebaskan Kuan Beng Cu. Kalau Nenek Ang Ciu Poh menulak, dia akan menceritakan siapa sebenarnya Kuan Beng Cu itu. Begitu tahu asal usul Beng Cu, tentu Nenek Ang Ciu Poh akan mau berusaha menolong gadis itu. Begitulah Pui Tiok menimang-nimang apa yang akan dikatakan apabila berhadapan dengan Nenek Ang Ciu Poh nanti. Tetapi menunggu sampai matahari silam, tetap Nenek itu belum datang. Pui Tiok makin gelisah. Hari makin gelap dan dia terpaksa duduk bersandar pada sebatang bambu besar. Malam itu gelap sekali rembulan tak muncul. Angin tak berhembus. Keadaan dalam hutan itu sunyi sekali. Pui Tiok tak berani meninggalkan hutan itu walaupun Ang Ciu Poh tidak datang. Dia mendongkol sekali. Tetapi ada satu hal yang membuat hatinya terhibur. Sejak siang tadi, anak buah Chohen Hang tidak nampak mengejar. Dengan begitu tentulah Chohen Hang percaya kalau dia meloloskan diri ke selatan. Itu berarti bahwa dia benar-benar dapat meloloskan diri. Sekalipun demikian dia masih tak senang karena tak dapat membawa Beng Cu. Tetapi andai kata dia dapat membawa Beng Cu pun juga akan bingung karena harus berusaha mengajak Beng Cu menemui Cheng Te. Padahal dia tak tahu di mana letak istana Cheng Te Kiong itu. Pada saat pikiran Pui Tiok kacau tak karuan tiba-tiba dia mendengar suatu suara aneh dari kejauhan. Suara itu seperti langkah kaki orang menuju ke arahnya. Tetapi setelah didengar dengan seksama, agaknya bukan. Sebab kalau orang mengapa jalannya begitu lambat sekali, setiap langkah tentu berselang lama dengan langkah selanjutnya. Apapun suara aneh itu, pada saat malam segelap dan sesunyi seperti saat itu, tentu akan membangkitkan perhatian orang. Pui Tiok pun mencurahkan perhatian. Sayang suasana gelap sekali. Beberapa meter di sebelah muka tak kelihatan sama sekali. Dan suara aneh itu berada pada jarak beberapa tombak. Sudah tentu dia tak dapat melihatnya. Pui Tiok tak berani membuka mulut untuk menyapa karena dia tak tahu apa yang datang itu. Dia hanya menahan napas mendengarkan. Langkah kaki itu pelahan-lahan mendekati. Pada waktu tiba setombak di hadapannya, terdengar bunyi bergedebuk seperti benda jatuh ke tanah. Lewat sepeminum teh lamanya, baru terdengar langkah kaki itu bergerak lagi ke muka. Tetapi geraknya makin syarat sekali. Pui Tiok amat tegang. Tetapi pada lain saat ketegangan itu menurun karena dia menyadari bahwa yang datang itu adalah orang. Menilik keadaannya tentulah orang itu menderita luka yang amat parah sekali, sehingga jalan saja begitu susah. Selangkah demi selangkah dan pada waktu mencapai setombak jauhnya, terus rubuh. Beberapa puluh menit kemudian baru dapat merangkak bangun dan melanjutkan perjalanan lagi. Ah, menghadapi seorang yang terluka begitu parah, mengapa harus takut? Pikir Pui Tiok. Dia terus berbangkit dan menegur dengan pelahan, siapa itu? Apakah yang datang ini bangsa manusia? Sebagai jawaban, dari jarak 2 meter terdengar orang itu menghela nafas dan terengah-engah lalu beluk, dia jatuh lagi. Pui Tiok cepat maju, serunya, siapa engkau? Tetapi kecuali nafas yang terengah-engah, dia tak mendengar suara apa-apa. Sebagai orang yang memiliki ilmu silat tinggi, tahulah Pui Tiok bahwa keadaan orang itu sudah sekarat. Pui Tiok segera mengambil korek dan nyalakan api. Begitu memandang ke muka, Pui Tiok terkejut setengah mati. Andai kata dia tidak cepat membungkam mulutnya dengan tangan kiri, tentulah saat itu dia sudah menjerit. Yang rubuh di tanah itu tak lain adalah Nenek Ang Ciu Poh. Nenek itu bergelimangan dengan darah sehingga sukar diketahui apanya yang terluka. Nenek Ang Ciu Poh dipuja orang sebagai salah satu dari tiga tokoh sakti dari daerah Biau. Bagaimana kesaktiannya, dunia persilatan tahu semua. Maka sungguh hampir tak dapat dipercaya kalau Nenek Sakti itu menjadi seorang manusia darah yang rubuh di tanah. Pada saat api menyala, Pui Tiok sempat memperhatikan Nenek itu mengangkat kepala dan merentang mata. Tetapi Pui Tiok sangsi apakah Nenek itu memandang kepadanya karena dilihatnya mati Nenek itu memandang kian kemari seperti orang yang kehilangan penglihatannya. Setelah mengangkat muka, Nenek itu menunduk lagi. Pui Tiok buru-buru berseru, Ang Ciu Poh, Ang Ciu Poh. Siang tadi Pui Tiok hendak lari meninggalkan Nenek itu. Kalau Nenek itu sudah mati, bukankah seharusnya diagirang? Bukan itu yang menjadi pemikiran Pui Tiok. Dia merenungkan bahwa seorang tokoh sakti seperti Nenek Ang Ciu Poh sampai sedemikian rupa, tentu berhadapan dengan musuh yang lebih sakti. Dalam dunia persilatan dewasa itu rasanya tak ada tokoh yang dapat mengalahkan Nenek Ang Ciu Poh kecuali Cho Hen Hong. Dan kalau Nenek Ang Ciu Poh sampai dihajar remuk oleh Cho Hen Hong, jelas Cho Hen Hong tentu sudah tahu jejak larinya. Membayangkan hal itu, keringat dingin segera bercucuran membasahi tubuhnya. Dia memaki dirinya sendiri mengapa tidak lekas-lekas saja tinggalkan hutan itu, mau tunggu apa lagi? Serentak dia berbangkit berdiri terus hendak lari. Tetapi sudah terlambat. Pada saat itu di depannya memancar tujuh sampai delapan batang obor. Sudah tentu kejut Pui Tiok bukan alang kepalang. Tanpa menghiraukan suatu apa lagi. Dia tamparkan kedua lengan baju ke muka. Memang hebat juga angin dari tamparan itu. Dua orang yang berada di muka api dari obornya membalik dan menjilat tubuh mereka sehingga mereka menjerit kaget dan lemparkan obornya. Melihat itu bangkitlah semangat Pui Tiok. Pada saat dia hendak menerjang tiba-tiba terdengar suara tawa mengekeh yang bernada seram dingin, datangnya dari muka. Tadi Pui Tiok belum sempat melihat jelas siapa orang-orang yang berhamburan muncul itu. Setelah dapat menampar obor dua orang pendatang, dia mengira tentu dapat mengatasi mereka. Tetapi setelah mendengar tawa mengekeh yang seram itu, dia rasakan tubuhnya menjigil. Kecuali hanya dapat tegak berdiri, dia tak dapat berbuat suatu apa lagi. Tawa seram itu jelas dari mulut Cho Hen Hong, setelah tertegun beberapa jenak, baru dia mempunyai keberanian untuk mengangkat muka memandang ke muka. Benar. Memang yang berdiri di hadapannya itu tak lain adalah Cho Hen Hong. Di sekeliling nona itu terdapat lagi tujuh sampai delapan orang pengawal yang membawa obor. Aneh. Wajah Cho Hen Hong tidak mengerut kemarahan malah dengan tertawa mengikik memandang Pui Tiok. Tetapi bagi Pui Tiok apapun yang terkandung dalam hati Cho Hen Hong entah senang entah marah, tawa gadis itu tetap tawa yang menyayat hatinya. Yang membuat hatinya menggigil seperti berhadapan dengan iblis. Karena Pui Tiok cukup tahu akan pribadi Cho Hen Hong, walaupun tertawa tetapi hatinya lain. Dalam keadaan seperti itu kerongkongannya terasa kering sehingga tak dapat berkata apa-apa. Cho Hen Hong kembali tertawa, serunya, Pui Kong Chu, apa kabar? Mulut Pui Tiok bergerak-gerak tetapi tak dapat mengucapkan apa-apa. Cho Hen Hong tertawa mengekeh lagi, begitu engkau menghilang, aku segera tahu kalau yang bikin gara-gara adalah si nenek busuk itu. Hal itu mungkin engkau tak pernah membayangkan. Pui Tiok tak tahu benarkah begitu. Dia hanya diam saja, melihat itu Cho Hen Hong makin gembira, serunya, siasatmu memang boleh juga dihadapan penjaga yang sudah buta matanya, engkau sengaja bilang terima kasih kepada Cheng Teh yang sudah menolongmu. Ha, ha, Cheng Teh ada di mana? Telinga Pui Tiok seperti ternih yang petir yang menyambar. Dia terkejut, malu dan marah. Terutama ejekan Cho Hen Hong yang menyindirnya, benar-benar hampir meledakan dadanya. Dia menghela nafas lalu berseru nyaring, kalau mau bunuh aku, lekas bunuh. Perlu apa harus menyindir? Kembali Cho Hen Hong mengekeh, apakah engkau hendak cari kepuasan? Akanku berimu sebuah kesempatan. Engkau boleh menghantam ubun-ubun kepalamu sendiri dan mati. Kurasa takkan ada orang yang akan mencegahmu. Mendengar itu gemetarlah Pui Tiok. Dia menyadari, kali ini setelah jatuh ke tangan Cho Hen Hong, tentu udah akan mengalami nasib yang mengerikan. Benar, memang daripada mati di tangan gadis iblis itu, bukankah lebih senang kalau mati di tangannya sendiri? Dia bersuit aneh dan terus mengangkat tangan kanannya, diayunkan ke arah ubun-ubun kepalanya. Tekadnya sudah bulat. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi pada lain kilas, tiba-tiba ia merasa bahwa kematiannya itu sia-sia saja, kematian yang penasaran, maka waktu tangannya hampir tiba di ubun-ubun, sekonyong-konyong dihentikannya. Cho Hen Hong tetap berdiri setombak di mukanya, diam saja dan hanya tertawa dingin lalu berseru, Ih, mengapa tidak diteruskan? Aku kan bilang takkan mencegahmu, dan aku takkan menarik pernyataanmu. Wajah Pui Tiok lebih putih dari kertas. Pikirannya kacau sekali, tetapi diam-diam merasa kalau tak punya keberanian untuk menghantam hancur ubun-ubun kepalanya sendiri. Sebenarnya orang yang berani membunuh dirinya sendiri, kalau bukan orang bodoh tentulah orang yang bernyali besar. Pui Tiok Jardik dan Tangkas, jelas bukan orang bodoh. Adalah karena dia terlampau pintar, dia pun bukan orang yang ternyali besar. Dia ingin hidup, dan dia pun menyadari, kalau tak mau tunduk pada perintah Cho Hen Hong tentu akan menderita siksa yang mengerikan, tetapi dia juga belum punya pikiran untuk bertekuk lutut di hadapan Cho Hen Hong. Oleh karena itu muka dia pun tegak seperti patung. Beberapa saat kemudian baru Cho Hen Hong tertawa, Kalau engkau tak mau turun tangan bukan berarti kalau aku tak mau memberi kesempatan kepadamu. Itu engkau sendiri yang tak mau. Kalau engkau tak mau membunuh dirimu sendiri, mengingat persahabatan kita yang sudah lama, aku masih dapat memberi sebuah kesempatan lagi kepadamu. Kesempatan bagaimana tanggap Pui Tiok dengan nada getar? Dengan pernyataan itu mulai tampak gejala kalau dia bermaksud hendak menuruti perintah Cho Hen Hong. Sudah tentu Cho Hen Hong yang cerdas dapat menyelami maksud Pui Tiok. Dia tertawa gembira, katanya, Ya, tak lain dari kata-kataku beberapa hari yang lalu itu. Pui Tiok sudah dapat menduga apa yang dimaksud Cho Hen Hong, ialah suruh dia berlutut di hadapannya. Lagi-lagi perasaan Pui Tiok tersiksa, kalau tak mau menurut perintah Cho Hen Hong, sekali gadis itu mematahkan betisnya lagi, bukan saja sakitnya tak terperikan, pun karena sudah tiga kali patah, betisnya takkan dapat disambung lagi. Dengan begitu dia akan cacat seumur hidup. Apakah kalau dia sudah cacat urusan dengan Cho Hen Hong akan selesai? Tidak, Cho Hen Hong pasti takkan melepaskan dia begitu saja. Sesaat Pui Tiok rasakan bumi yang dipijaknya berputar-putar deras, sedang matanya kabur dan hampir pingsan. Setelah menunggu beberapa saat tak ada jawaban, berkatalah Cho Hen Hong. Bagaimana? Pui Tiok tertawa pahit. Dia mengangkat muka memandang Cho Hen Hong. Tiba-tiba dia teringat bahwa Cho Hen Hong tidak mengatakan suruh dia. berlutut melainkan berkata-kata-kataku dulu itu. Apakah dalam hal itu tak ada maksud lain? Memang bagi Pui Tiok, kalau disuruh berlutut kepada Cho Hen Hong di hadapan orang banyak dengan tak ada orang yang melihat, lain artinya. Maka dia lalu menghela nafas dan berkata, apakah aku boleh menyatakan beberapa kata? Tentu saja boleh, sahut Cho Hen Hong, Pui Tiok memandang kesekeliling, tetapi, tetapi, ku tahu, tukas Cho Hen Hong, dia mengangkat tangan dan memberi perintah, tancapkan obor di tanah dan kalian semua menyingkir jauh dari sini, tak boleh berada dekat dari tempat ini. Ketujuh orang itu mengiakan. Mereka menancapkan obor di tanah lalu melesat pergi. Setelah mereka pergi, Cho Hen Hong tertawa. Nah, sekarang Pui Kong Chu, kalau mau mengatakan apa-apa, katakanlah. Pui Tiok tertawa pahit, nona Cho, sekarang aku benar-benar tunduk kepadamu. Cho Hen Hong kerutkan alis menegas, apa sungguh? Tentu saja sungguh. Tetapi kalau hanya dengan mulut saja tak ada buktinya. Pui Tiok menekan geraham. Pikirnya, seorang ksatria dapat keras, dapat lunak. Toh tak ada orang yang melihat, kalau dia berlutut, dia anggap berlutut pada orang mati. Maka tanpa berkata suatu apa ada menyiap baju dan terus hendak berlutut. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Cho Hen Hong berseru menjegah, tunggu dulu. Pui Tiok tertegun dan berdiri tegak lagi. Dilihatnya Cho Hen Hong tengah memandangnya. Wajahnya penuh dengan tanda tanya, entah kecewa entah gembira. Pui Tiok tak tahu apa yang sedang terkandung dalam hati Cho Hen Hong. Sesaat dia pun tak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa jenak kemudian baru terdengar Cho Hen Hong berseru pelahan, kemarilah. Pui Tiok berdebar keras. Tetapi dia tahu tak mungkin dapat membantah perintah gadis itu. Maka dia pun lalu maju lagi tiga langkah. Maju lagi kemari, kata Cho Hen Hong. Pui Tiok terpaksa maju lagi dan berhenti di hadapan gadis itu. Tiba-tiba Cho Hen Hong tundukkan kepala dan berkata pelahan, sebenarnya, aku pun tak mengharuskan engkau berlutut. Asal engkau mau menurut kata-kataku, aku pun sudah senang sekali. Pui Tiok tertegun, pikirannya makin kalut. Betapa lemah dan lembut kata-kata yang diucapkan Cho Hen Hong itu, tak mungkin orang mau percaya kalau gadis. Seperti Cho Hen Hong dapat mengucapkan sikap dan kata-kata seperti itu. Apakah ucapan itu memang pernyataan dari hati nuraninya yang asli? Lalu apa maksud yang sebenarnya? Cho Hen Hong pelahan-lahan mengangkat muka pada saat Meta Pui Tiok bertatap pandang dengan metu gadis itu, menggigilah hati Pui Tiok. Selama ini belum pernah dia melihat pancaran yang begitu teduh dari metu Cho Hen Hong. Saat itu Cho Hen Hong benar-benar berubah menjadi seorang manusia lain, seorang gadis baru. Pui Tiok menghela nafas, ku, tahu. Pelahan-lahan Cho Hen Hong gelengkan kepala dan berkata, tidak, engkau tahu. Tahukah engkau mengapa pada waktu itu aku mempunyai pikiran untuk menyaru sebagai Kuan Beng Ju? Mendengar Cho Hen Hong mengungkat peristiwa yang lampau, Pui Tiok makin merasa bahwa ada suatu yang tak wajar. Dia lantas mengatakan, aku tak tahu. Cho Hen Hong miringkan kepala, berkata, apa engkau masih ingat pada waktu kita berjalan bertiga, sama sekali engkau tidak bersikap baik kepada ku setiap kali hanya membentak-bentak aku saja? Tetapi dalam pandang matamu Kuan Beng Ju itu seperti burung Hang saja. Sudah tentu aku mendongkol. Pui Tiok mengeluh dalam hati. Diam-diam dia berpikir. Dendam dan rasa iri hati seseorang itu ada. Kalanya dapat menimbulkan akibat yang menyeramkan. Kalau saja pada waktu itu Cho Hen Hong tidak mempunyai rasa dengki kepadanya, kemungkinan hari ini dunia persilatan tentu masih tenteram dan tidak diaduk-aduk oleh seorang gadis yang diagungkan sebagai Dewi Angin Puyuh. Soal itu tak dapat menyalahkan aku, kata Pui Tiok sesaat kemudian, karena dia, dia itu cucu perempuan Cheng Te. Itulah, tukas Cho Hen Hong, makanya aku baru timbul ingatan, betapa gembiranya kalau aku ini menjadi cucu perempuan Cheng Te. Kembali Pui Tiok termangu-mangu beberapa saat. Bukan setahun dua tahun dia berkelana di dunia persilatan, selama itu banyak sekali ia memiliki pengetahuan tentang isi hati dan kejiwaan orang. Tetapi benar-benar tak pernah ia dapat membayangkan bahwa iri hati dari seorang darah kecil pada waktu itu akan membuahkan akibat yang tak terperikan seperti sekarang ini. Pada waktu itu yang kupikirkan hanya begitu saja, kata Cho Hen Hong, ha, ha, akhirnya aku berhasil juga. sekarang yang menjadi cucu perempuan dari Cheng Te itu adalah aku dan bukan Kuan Beng Cu. Mendengar itu tergetarlah hati Pui Tiok, serunya tertahan, dia, dia, engkau apakan? Dalam mengucapkan kata-kata itu suara Pui Tiok kedengaran bergetar, Cho Hen Hong tertawa dingin. Dia balas bertanya, coba engkau katakan seharusnya kuapakan dia itu? Sekonyong-konyong Pui Tiok menerkam bahu Cho Hen Hong, tetapi kepandaian Cho Hen Hong sekarang jauh sekali terpautnya dengan Pui Tiok. Walaupun Pui Tiok bergerak cepat tetapi hanya dengan sedikit miringkan tubuh dapatlah Cho Hen Hong menghindari. Engkau, engkau mencelakainya teriak Pui Tiok. Sepasang alis Cho Hen Hong menjungkat, saat itu sinar lembut dari matanya lenyap dan berganti dengan sinar yang berkilat-kilat tajam sehingga menggigilah hati Pui Tiok. Tetapi hanya sekejap dan sinar berkilat dari metu Cho Hen Hong itu lenyap lagi, kembali tenang, mengapa engkau bertindak begitu? Apakah engkau begitu sangat memikirkan kepentingannya Pui Tiok terkesiap? Cho Hen Hong tertawa dingin pula. Lagi tak tampak kalau engkau memikirkan diriku. Perlu apa aku harus memikirkan engkau teriak Pui Tiok dengan geram. Ya, Sahut Cho Hen Hong sebenarnya engkau tak perlu memikirkan aku. Tetapi tadi engkau mengatakan bukan salahmu kalau engkau memikirkan dirinya karena dia adalah cucu dari Cheng Te. Tetapi sekarang cucu dari Cheng Te itu adalah aku. Mengapa engkau masih tetap memperhatikan dia saja dan tak menghiraukan aku? Terlalu muluk sekali kata-kata Cho Hen Hong itu tetapi diam-diam Pui Tiok terkejut juga. Karena saat itu dia kembali mendengar nada suara yang merdu dan lembut dari mulut Cho Hen Hong dia mendapat kesimpulan bahwa sumber dari tindakan Cho Hen Hong untuk memusuhi Pui Tiok sejak dulu sehingga sampai sekarang tak lain dan tak bukan hanyalah berkisar pada suatu tujuan. Tujuan itu hanyalah menghendaki Pui Tiok menaruh perhatian kepadanya dan supaya bersikap baik seperti Pui Tiok memperlakukan Kuan Beng Chu. Hal itu benar-benar membingungkan Pui Tiok namun pelahan-lahan dia mulai mengetahui perasaan hati Cho Hen Hong itu memang begitu. Sejenak tertegun Pui Tiok berkata sungguh menggelikan sekali kalau engkau menganggap dirimu itu cucu dari Cheng Teh. Jelas engkau hendak membohongi orang karena engkau tentu merasa sendiri kalau engkau ini memalsu mengapa engkau harus membohongi dirimu sendiri. Pui Tiok menyadari kalau dia tak boleh menyinggung perasaan Cho Hen Hong. Oleh karena itu dia mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati dan sungkan. Sementara Cho Hen Hong hanya tertawa dingin saja, serunya, mengapa tak boleh memalsu terus? Hoi, jangan engkau terlalu yakin akan dirimu. Kecuali engkau bunuh aku dan Kuan Beng Chu, tiba-tiba Cho Hen Hong tertawa gelak-gelak. Orang menyohorkan anak laki dari ketua Pahua kau itu hebat sekali. Tetapi nyatanya setelah mendengar engkau berkata-kata, tak lain engkau ini hanya sebuah tong nasi belaka. Pui Tiok marah tetapi dia tahan diri. Tentu saja, kata Cho Hen Hong pula, aku akan memalsu selama-lamanya. Dan tentu akan membunuh tetapi tak perlu harus membunuh dua orang, cukup seorang saja. Pui Tiok terkesiap. Sesaat dia tak dapat menangkap apa maksud Cho Hen Hong, dia pun tak tahu siapa yang dimaksud Cho Hen Hong hendak dibunuhnya itu. Cho Hen Hong tertawa gembira, coba engkau terkah, aku harus membunuh siapa. Hanya seorang saja tetapi setelah kubunuh aku akan aman selama-lamanya. tahukah hengkau siapa yang akan kubunuh itu. Perlu apa harus bertanyakan orang itu adalah aku, seru Pui Tiok. Tidak, coba terkah lagi, Cho Hen Hong tertawa. Pui Tiok heran dua kaget, serunya penasaran, jangan engkau kobarkan lagi pikiranmu yang kotor itu untuk mencelakai Kuhan Beng Chu. Dia sudah cukup menderita karena olahmu. Kalau engkau masih hendak membunuhnya, tidakkah hengkau sudah gila? Ku tahu begitu engkau menerka bahwa orang yang akanku bunuh itu adalah dia Cho Hen Hong tertawa. Kalau bukan aku tentu dia, seru Pui Tiok dengan nyaring. Diluar dugaan Cho Hen Hong gelengkan kepala, bukan, engkau salah terkah. Pui Tiok benar-benar kesima. Kalau Cho Hen Hong tidak akan membunuhnya dan takkan membunuh Kuan Beng Chu, Pui Tiok benar-benar tak dapat menduga-duga lagi siapa yang akan dibunuh Cho Hen Hong demi mengamankan penyaruannya sebagai Kuan Beng Chu. Dengan tertawa ceria, Cho Hen Hong memandang pemuda itu dan berkata, kalau begitu kemarilah, akan kuberitahu. Pui Tiok maju dua langkah lagi dan minta nona itu mengatakan. Wajah Cho Hen Hong berubah serius dan nada suaranya pun berubah syarat. Hal itu menunjukkan kalau dia tidak guyon tetapi serius benar-benar. Yang akan kubunuh adalah Cheng T, katanya tandas. Mendengar itu Pui Tiok grogi seperti orang yang dilanda angin puyuh. Hampir saja dia berteriak tetapi tak dapat bersuara. Sungguh hebat sekali soal itu. Ya, memang dengan bertindak begitu Cho Hen Hong akan hidup aman selama-lamanya. Sejak bertahun-tahun Cho Hen Hong membenami diri belajar ilmu yang sakti dari Cheng hanya di bawah Cheng T. Sekalipun nantinya semua orang persilatan tahu bahwa ia bukan cucu Cheng T yang sebenarnya, tetapi siapakah yang berani mengutik-ngutik hal itu? Tetapi rencana itu sungguh sadis sekali. Selama bertahun-tahun itu tentulah Cho Hen Hong amat disayang Cheng T. Kalau tidak mana dia bisa memperoleh kepandayan yang begitu sakti. Tetapi ternyata Cho Hen Hong bukan berterima kasih atas budi kebaikan Cheng T yang telah dikelabuhinya, sebaiknya ia malah hendak membunuh Cheng T. Setelah beberapa saat berusaha untuk menenangkan gejolak hatinya yang bergetar akhirnya Pui Tio berkata engkau, engkau apa tidak mengoceh sembarangan? Setelah tenang, Pui Tio melanjutkan pula kepandayan Cheng T, jauh di atasmu jelas engkau yang akan cari sakit sendiri. Cheng Hang tertawa, kata-katamu memang benar. Mengapa sampai sekarang aku tak turun tangan adalah karena hal itu. Tetapi aku punya rencana bagus sehingga Cheng T takkan curiga kalau aku yang secara diam-diam mencelakainya. Pui Tio terpana diam. Dia tengah memikirnya, dia harus lekas-lekas mendapatkan Cheng T dan memberitahu tentang rencana jahat Cheng Hang itu. Jangan sampai maksud jahat Cheng Hang terlaksana. Cheng Hang tertawa. Sekarang aku sudah merasa yakin tentu berhasil, engkau percaya atau tidak. Dalam saat itu kecuali hanya menarik napas saja, Pui Tio tak dapat berbuat lain lagi. Cheng Hang tertawa dan mengeluarkan sebuah botol kecil warna biru dari dalam bajunya. Lihatlah ini, serunya. Ketika memandang dengan seksama, Pui Tio melihat pada kertas label yang menempel di botol kecil itu terdapat lima buah huruf berbunyi Sian Sian Hau Sim San. Lalu ada tulisan kecil berbunyi, Pusaka Simpanan Pehban Tong Cujin. Pui Tio dibesarkan di daerah Biau. Dan Pahu Akau itu terkenal ahli dada milmu racun. Sudah tentu tahu tentang bubuk racun Sian Sian Hau Sim San Serbuk Dewa Penghancur Hati Buatan Tongcu Kepala Gua Pehbantong dari Gunung Pehbansan Pui Tio menimang. Kalau Chohen Hang memang mau mencelakainya tentu tak perlu menggertak dengan serbuk beracun segala. Dia sangka Chohen Hang hanya hendak menggertaknya saja tetapi ketika dia melihat label tulisan pada botol kecil itu Pui Tio terkejut sampai mundur tiga langkah. Aku takkan berhasil tanya Chohen Hang Pui Tio menarik napas Engkau sudah memberitahukan rencanamu itu kepadaku mana bisa berhasil Chohen Hang kerutkan alis apa maksud kata-katamu itu Pui Tio membenahi nyalinya dia tahu Chohen Hang itu cerdas sekali Nona itu dapat membaca isi hatinya maka dia lalu mendahului memberi peringatan agar rencana ganas itu jangan sampai terlaksana Engkau tidak takut kalau ku beritahukan rencanamu itu kepada Ceng T tanyanya Tiba-tiba Chohen Hang tertawa mengikik Sudah tentu aku tak takut Engkau kan tak mungkin dapat bertemu Ceng T Di mana letak istana Ceng T Kiong hanya beberapa gelintir manusia yang tahu tempat itu juga tak nanti mau bilang Hektometer Apakah engkau tidak mengharap aku dapat berhasil kalau aku berhasil kata Chohen Hang pula di atas langit di permukaan bumi hanya aku yang menjadi yang dipertuan kalau aku gembira engkau pun tentu dapat hidup terus dan lagi selekas Ceng T mati engkau takkan dapat menggerta aku lagi kalau aku tak dapat membunuh Ceng T kalian berdualah yang akan kubunuh mendengar itu Pui Tio terkejut dan gembira terkejut karena Chohen Hang mengatakan kalau Ceng T mati dia pun akan hidup terus hal itu berarti dia masih mempunyai kesempatan untuk hidup tetapi kalau Ceng T tidak berhasil dibunuh dia dan Kuan Beng Coo akan dilenyapkan jejaknya inilah yang membuat Pui Tio gembira karena dengan begitu jelas Chohen Hang belum mencelakai Beng Coo lalu engkau engkau kapan akan turun tangan serunya gemetar Chohen Hang tertawa soal itu tak dapat kukatakan kepadamu engkau menghendaki aku bagaimana tanya Pui Tio pula Chohen Hang maju menghampiri dan setelah tiba di hadapan Pui Tio dia berhenti tundukan kepala apakah engkau belum mengerti dalam mengucapkan kata-kata itu nadanya amatrawan dua gemas sehingga membuat Pui Tio meringis sudah tentu dia mengerti apa yang dimaksud Chohen Hang itu tetapi hal itu dia tak mau tetapi dalam keadaan seperti saat itu tak ada lain jalan kecuali dia harus mengulur waktu teringat bahwa dia hanya dapat menyerah hanya menjadi hamba di bawah celana Chohen Hang baru jiwanya untuk sementara dapat selamat diam Pui Tio merasa malu sendiri rasa malu telah menimbulkan kemarahan yang meluap dalam hatinya setelah menenangkan diri beberapa saat barulah dia dapat menindas kemarahan dan rasa muaknya terhadap Chohen Hang dia ulurkan tangan mengelus elus rambut gadis itu ah jangan terlalu kekanak-kanakan sekalipun mulut berkata begitu tetapi dalam hati Pui Tio ingin sekali menabas kuntung tangan gadis itu dan memotong lidahnya Chohen Hang mengangkat kepala dan mengulung senyum maksudmu engkau mau bersama-sama aku hanya aku bukan lagi kanak-anak Pui Tio berusaha keras untuk menekan rasa muaknya dia mengangguk itu mudah saja kata Chohen Hang pula sebenarnya aku lebih tua dari Kuhan Beng Cu dan lagi kurasa aku lebih cantik dari dia bukankah begitu seketika Pui Tio hendak memaki gadis itu dengan kata-kata tajam yang akan menusuk perasaan maka sesaat dia belum menjawab Chohen Hang mendesaklah bilanglah ya sudah tentu Pui Tio gelagapan Chohen Hang tertawa sebenarnya dia seorang gadis yang cantik waktu dia gembira dan tertawa benar-benar laksana kuntum bunga yang sedang mekar tetapi karena dalam hati Pui Tio sudah terisi dengan rasa muak karena dirinya dihina maka dia segera berputar tubuh eh mengapa engkau tak mau memandang aku tegur Chohen Hang engkau telah bicara banyak sekali dengan aku sebenarnya aku tak mengerti bukankah tadi engkau telah bicara dengan manusia seperti siluman siolong mengapa mengapa engkau hendak minta aku bersama-sama dengan engkau merah wajah Chohen Hang serunya mengapa begitu saja engkau tak mengerti mana mungkin aku suka dengan manusia tak panya rasa harga diri semacam itu aku aku ia tertawa dan tak melanjutkan kata-katanya diam-diam Pui Tio terkejut biasanya Chohen Hang berwatak ganas sekali tetapi pada saat itu dia bersikap manis dan lemah lembut rupanya benar-benar mempunyai hati kepadanya memang dugaan Pui Tio itu tepat Chohen Hang memang sungguh-sungguh mencurahkan hatinya kepada Pui Tio perasaan itu telah tumbuh sejak beberapa tahun yang lalu pada saat itu Pui Tio seorang pemuda yang ganteng dan berilmu silat tinggi dan Chohen Hang tak lebih hanya seorang pengemis kecil yang kotor waktu itu Chohen Hang masih kecil dia belum tahu rasa kasih yang terjalin antara pria dan wanita tetapi di matanya Pui Tio dianggap sebagai seorang pria yang ideal pria yang dikagumi dan disenangi saat itu juga timbul dalam angan-angannya kelak apabila dia dapat berdiri sejajar dengan kedudukan Pui Tio dia baru dapat merasa bahagia pada waktu itu apabila Pui Tio bersikap agak baik kepadanya dan tidak mementak-bentaknya mungkin saja segala yang terjadi pada sekarang ini takkan ada betapapun besar keinginan Chohen Hang untuk mendapatkan pria yang dipujanya itu tetapi akhirnya dia menyadari bahwa hal itu tak mungkin terjadi pun setelah dia berhasil memiliki kepandaian sakti dia pun tak mendendam kebencian terhadap Pui Tio dua kali dia suruh Pui Tio berlutut dihadapannya kalau saja Pui Tio terus menurut perintah dalam hati Chohen Hang tentu akan kecewa karena melihat bahwa pria pujaannya itu ternyata manusia yang tak layak mendapat rasa kekagumannya mungkin pada saat itu dia tentu akan membunuh Pui Tio tetapi ternyata Pui Tio tak mau berlutut dan Chohen Hang merasa bahwa sekalipun dia telah memiliki kepandaian yang sakti tetapi dengan Pui Tio masih terpisah oleh jurang perbedaan yang jauh terima kasih